hai oke Hello YouTube Hello Bro Hello guys Hello semua kali ini saya mau sedikit mereview ya tentang drone yaitu dari full speed leader 3SA ini sepertinya ini udah agak lama sih tiga drone ini sekitar hampir dua tahun yang lalulah udah ada ini berhubung ada servisan masuk kemarin sih emm katanya motornya itu beringnya alias apa kalau orang Jawa meng bilang itu laker bering ini itu ambiar yang bawah si aman tapi kalau yang atas ini ambiar semua dan kemungkinan udah pernah mau dicopot tapi sulit dan emang sulit sih sebenarnya kalau mungkin beringnya udah ambiar ini lagi kemudian juga kumparannya disini tuh kurang fokus ya Nah pokoknya itulah kumparannya disini juga ada sempat kayak lecet sih enggak lecet tapi pernah mungkin di giniin terus mau apa mencoba menyongkil beringnya tetapi enggak berhasil jadi otomatis mau nggak mau harus diganti motor karena cepat kalau untuk mungkin dicopot piringnya terus kemudian direwet ulang kan agak ribet dan kebetulan si om yang punya drone ini itu udah beli motor yaitu motor 1105 cuma bawaannya itu adalah motor 1106 dan dapatnya mungkin secondnya soalnya kabelnya itu enggak panjang sih cuma pendek segini jadi otomatis emm saya sambung di pertengahan ini supaya enggak terlalu ngubah sampai pangkal solteran di sini dan saya sudah bikin supaya rapi dan aman Oke jadi seperti itu dari motor 1106 kemudian dirubah menjadi 1105 dan Oh si Om nya pernah nanya apakah enggak papa Om saya bilang ya enggak papa sih cuma paling ntar tinggal ngerubah settingan PID nya dikit sambil penyesuaian sih ini drone ini kategori 2-4s nya tapi saya kira lebih recommended pakai 3s sih kalau untuk 2s mungkin kurang powerful tapi kalau untuk 4s apalagi motornya udah diganti atau mungkin baterainya terlalu berat ya terlalu beban otomatis motor jadi agak panas tapi untuk kalau 3s sih aman-aman aja soalnya tadi siang udah sempet saya coba 2 baterai main EPV tapi sayangnya yang pertama ya sebenarnya saya sih enggak bisa terlalu terbang ya terbangnya asal-asal sih cuma yang pertama harusnya itu terbangnya agak-agak bagusan tapi berhubung entah ada di masalah DVR saya ini itu tadi sempet problem ya sempet problem jadi waktu rekod pertama nyala tapi entah kenapa di pertengahan tuh mungkin saya juga enggak tahu sih itu powernya mati untuk DVR nya bukan untuk VR nya jadi otomatis enggak kesef ya terus kemudian langsung saya terbang lagi yang baterai kedua eh tadi alhamdulillah bawa baterai dua ya kalau satu ya mungkin enggak jadi saya terbangkan dengan secara FPV enggak jadi review FPV terus saya terbangnya dua ya kondisinya udah kurang mood mungkin jadi terbangnya agak acak-kadut pokoknya enggak terlalu bagusan yang pertama tapi ya terbang untuk standaran lah untuk mencoba bagaimana filmnya drone ini setelah ganti motor ya soalnya saya sendiri sebenarnya terbangnya pas-pasan sih enggak terlalu bisa amat jadi saya tadi terbang dan berhubung waktunya mepet ya soalnya tadi sempet grimis kemudian ada angin kencang ya langsung waktu grimisnya redak dikit langsung saya terbangkan terus habis itu ya udah pulang tadi kebetulan juga pas menjemput anak saya ya di apa di sekolahan jadi ya sekedar penjajalan ringan sih tadi enggak terlalu apa review penjajalan FPV bolak-balik tapi ya cukup cukup tahu lah jadi udah aman dan pokoknya ini dan siap untuk saya kirim kembali ke yang ampunya Oh ya untuk sedikit emm saya lupa bilang di awalnya untuk speknya sih ini dari spek Fabian nya ya itu dia kategori mungkin ini tiga atau dua setengah ini pokoknya kalau di deskripsi itu 130 mm kalau untuk FC nya itu pakai fsd-f411 kalau nggak salah kalau untuk ISC nya BLHeli S 28 ampere terus kemudian motornya kalau bawaan publik 1106 4500 tapi ini diganti yang motor 1105 5000kv btpv kalau untuk VTX nya itu VTX 600 sepertinya untuk film bar nya sendiri itu full speed 411 terus kameranya itu pakai kandik mic micro f1 atau apanya pokoknya seperti itulah dan untuk Rx nya sendiri ini si impunya pakai flash kaya disana ya tapi nggak disertai remote nya ini pakai AF HDS 2A yang paling murah ini yang biasa ini harusnya jangkulannya ini kurang jauh kalau untuk standaran standaran untuk remote flash kaya soalnya pernah saya uji coba saya juga pernah pakai semacam ini pakai flash kaya udah standaran pakai antena udah saya mode di luar dan booster di dalam itu kalau tanpa booster satu lapangan bola sih kadang ada kayak delay ya kayak ada delay tapi kalau saya pakaiin booster ini kan tak saya tanam di dalam ya untuk receiver flash kaya nya itu pakai booster itu lumayan tapi tadi saya waktu mencoba di di apa di lapangan pakai jumper t-light itu sangat wah lumayan sangat lumayan banget rangnya satu lapangan bola full pun nggak tidak berhasil delay tapi saya tadi menggunakan antena ground plan bukan antena standarnya ya soalnya takut-takut sih ntar kalau mungkin loss signal kan nggak asik hampir di jalan atau di pertengahan atau mungkin ibaratnya jatuh kan nggak asik jadi saya lebih aman pakai antena yang ground plan tadi dan lumayan wah pokoknya mantap ini lumayan mantap ini ini belum saya review sih tapi udah saya bikin unboxing kemarin cuma belum saya publikasikan pokoknya untuk pemula ini harusnya wajib beli emang bener wajib beli remote seperti ini jangan perti light satu lapangan bola mungkin 100 meteran lebih lah saya coba tadi itu nggak berasa delay sama sekali padahal ini receiver nya ya saya bilang ini receiver yang super mb ya super boy yang lo budget banget ini udah lumayan tadi kalau untuk flash kaya standar remote flash kaya itu harus mood antena kalau memang diperlukan atau mood puster ya oke saya kira penjelasannya cukup begitu aja ya soalnya tadi cuma ini cuma pengen mengabadikan momen aja ini sudah saya setting soalnya bawaannya itu settingannya agak semrawut ya ini sudah sudah saya setting semoga aja Om Adi di Jawa Timur apa jangan crash lagi ya usahakan terbang standar ajalah di mode stable di mode level dulu kalau udah mahir baru kalau mode air mode atau agro ya dan untuk kelanjutan langsung video ini langsung simak aja bagaimana fpv apa fpv terbangnya ya atau enggak biar enggak terlalu panjang ya saya taruh ntar di di apa di pokoknya pocok sini ya pocok kiri atau pocok kanan lah fpv nya soalnya ini durasinya udah hampir 10 menit ya jadi saya nggak mungkin nggak langsung saya videoin di belakang bagaimana hasil fpv nya saya cuma mungkin eh taruh di satu video aja biar durasinya enggak terlalu panjang soalnya saya itu sebenarnya agak males ngedit sih kalau nggak mood terbang banget oke saya kira cukup sekian aja sih dan kebetulan tadi saya pakai baterai 3s ya baterai 3s seperti ini itu hampir flight timenya hampir dapat 6 menit lah bukan hampir sih emang 6 menit kalau terbang padahal tadi ya agak galgalan dan kondisi angin agak ngegelebuk tadi kalau untuk terbang santai saya mungkin 7 menit 8 menit nyampe lah oke saya kira cukup ah biar enggak terlalu ngomong panjang lebar oke terima kasih matur thank you and matur swon ya jangan lupa kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ke kolom komentar aja ini saya lupa ya saya lupa tadi sebenarnya ini kayak sepertinya VTX nya VTX nya itu eh diset di 20 miliwatt atau enggak 20 10 10 apa 100 miliwatt nya soalnya jauh dikit agak bernyek sih padahal saya pakai diversity tapi enggak papa sah enggak papa yang penting ini emm bisa iri daya aja oke terima kasih ngomongnya agak pelepotan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati